Tips penting memilih sekolah taman kanak-kanak. Sebagai orang tua, pastinya menginginkan sekolah yang bagus untuk anaknya, terutama untuk pendidikan. Sebelum anak memasuk ISD, orang tua akan mengajak anaknya untuk bersekolah di TK. Taman kanak-kanak ini sering disebut pendidikan prasekolah. Hal ini terbukti bahwa TK dapat menjadi perantara antara keluarga dan ISD dan dapat membentuk bagaimana karakter serta kepribadian anak tersebut, yang juga bisa menjadi dasar yang baik. Umumnya, para orang tua mengalami kebingungan ketika akan mencari sekolah yang baik untuk anaknya. Hal ini wajar terjadi sebab orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya, termasuk memilih TK mana yang tepat. Sebab sekarang ini pendidikan prasekolah atau TK sering dianggap sangat penting. Hingga disejajarkan dengan pendidikan formal lainnya. Agar Anda tidak kebingungan untuk memilih TK yang baik untuk anak Anda, sebaiknya Anda mendengarkan beberapa tips berikut ini. Satu, perhatikan kualitas guru yang tidak harus menyandang gelar sarjana. Namun, guru harus mempunyai kemampuan dalam memancing anak, agar ia dapat aktif dalam berkreasi. Serta guru juga harus bisa memunculkan rasa keingin tahuan anak. Perhatikan juga jumlah guru yang ada. Setidaknya, dalam satu kelas ada dua orang guru yang dapat membantu anak dalam kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, pilihlah sarana serta fasilitas yang ada di TK. Sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Hal ini dapat mengembangkan kebutuhan sistem monorik, kognitif, sosial, maupun emosi anak. Bukan bangunan yang mewah yang menjadi patokan, namun kebersihan, lingkungan, keamanan, serta manfaat itu sendiri. Yang ketiga, pertimbangkan lokasi sekolah serta tatanan sekolah yang cukup aman. Pilih jarak tempuh kurang lebih 15 menit dari rumah Anda, agar anak Anda tidak terlalu kecapaian ketika sampai di sekolah. Sebelum Anda memutuskan, sebaiknya Anda melakukan beberapa survei langsung pada beberapa sekolah. Yang pertama, perhatikan baik-baik mulai kita datang dan bertanya informasi apakah disambut dengan baik, ramah, dan dijelaskan dengan sabar. Atau malah sebaliknya, tidak ada yang menyapa, tidak ramah, tidak paham info, dan dipimpong ke sana kemari. Itu artinya secara sistem dan kesiapan sekolah dan sumber dayanya masih berantakan dan tidak terkoordinasi dengan baik. Itu akan sangat berdampak pada anak saat proses belajar mengajar berlangsung. Jika gurunya tidak ramah, pada kita saat itu bisa dipastikan banyak guru yang tidak ramah, tidak sabar pada saat mengajar anak kita di sekolah. Yang kedua, apakah banyak tukang jualan makanan yang tidak jelas di depan sekolah? Atau memiliki kantin sendiri, atau anak malah dianjurkan membawa bekal dari rumah? Jika sekolah membiarkan banyak tukang jualan makanan, dan anak dibolehkan membelinya, berarti sekolah tersebut tidak peduli pada kesehatan anak, terutama pada makanan yang berpotensi mengandung racun atau bahkan narkoba. Yang ketiga, pergilah ke kantin sekolah tersebut saat anak-anak istirahat dan makan di sana. Perhatikan apa obrolan mereka. Apakah mereka menggunakan kata yang halus, sopan, atau sebaliknya? Dan bagaimana mereka bergaul di sana? Apakah lebih banyak memuji, mengejek, atau malah ngegeng, dan tidak membawur saat makan? Jika anak membicarakan hal-hal negatif, dan melakukan hal-hal negatif, itu artinya perilaku itulah yang nanti akan ditularkan pada anak kita, dan dibawa pulang ke rumah. Semoga tips-tips yang saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda di rumah. Saya, Elis Dayana, terima kasih. Terima kasih telah menonton!